Intro Halo guys and welcome back on my channel program saya D Jadi kita akan lanjutin lagi untuk review karakter yang ada di game Dynasty Water 8 ya Di video yang sebelumnya kita sudah mereview karakter menghuo Jadi sekarang kita akan mereview istrinya yaitu Zurong Oke untuk kostumnya disini gue akan tunjukin Kostum dari game Dynasty War 3 dulu ya Ya ini kostumnya kayak gini Dan disini yang gue kurang suka dari game Dynasty War 8 adalah Ketika kita ada pemilihan kostum kayak gini Kita gak bisa gerakin kameranya ke kiri ataupun ke kanan ya Padahal game seperti Samurai Warrior ataupun Warrior Orochi itu bisa guys Oke Dynasty War 4 dia kostumnya hitam Dynasty War 5 Di dadanya tuh ada tato nya ya Ada tato nya Dynasty War 6 Wait Dynasty War 3 dia rambutnya putih Ini juga putih Iya di Dynasty War 6 dia sekarang udah bukan putih lagi ya Dia sekarang jadi gimbal rambutnya Terus Dynasty War 7 kayak gini Ini keren sih Gila jadi putih dong Putih pucet sekarang kulitnya Ini gak cocok banget sama Zurong ya Terus gue juga punya original kostum dia pakai gaun ya Iya Oh ini menjadi pelayan Kostum pelayan Dan ada gaun juga Oke sebenernya gue Gue suka banget sama kostum dia di game Dynasty War 8 Cuman rambutnya itu loh Rambut dia tuh kayak Apa kayak orang abis dari salon Gue paling suka yang ini guys Gue paling suka itu yang Dari game Dynasty War 5 Jadi gue akan pilih ini aja Untuk kostumnya Dan disini tuh yang gue suka tuh ini Di dadanya tuh ada tato nya Jadi Lumayan cocok untuk si Zurong Terus untuk Ininya Stagenya kita akan pilih Yang Mana ya Mungkin kita akan pilih ini aja Battle of Changshan Dimana di tempat ini Kita akan membantu Yuan Shao ya Untuk ngalahin musuhnya Iya Yuan Shao Force Terus Officer Setting Untuk senjatanya Dia menggunakan boomerang ya Jadi Dia satu-satunya karakter yang pakai boomerang Disini gue sudah punya senjata bintang 5 Yaitu Heaven Return Disini ada beberapa ability Ada explosive Untuk Apa Memberikan Powerful Shark Wave ya Pada saat kita melakukan serangan Terus untuk weapon yang kedua Kita akan kasih yang Bentar Ini ada swiftness Satu lagi Ini ada more ice Ya gue akan tentunya pilih yang more ice ya Disini ini bagus banget senjatanya Ada more ice Kaligus ada velocity Untuk meningkatin attack speed ya Oke ini berarti Ini tuh kayak bagaikan Kita pakai senjata ini ya Pakai trident task ini tuh Musuh Itu akan Menurun Attacknya Tapi attack kita sendiri tuh Akan meningkat Jadi ini keren banget Ability nya sangat cocok Terus untuk skill nya Seperti biasa Kita akan kasih health boost Terus musuh spring Bright spring Dan burning spirit Oke Untuk kudanya Disini kita akan pakai Red hair lagi ya Pada saat si menghubo Kita sudah pakai gajah War 11 Lebih tepatnya Atau mungkin disini Gue akan pakai macan kali ya Soalnya kan Apa sih zurong kan Mereka memiliki pasukan macan Jadi di tempat ini Gue akan pakai macan Dan disini macan tuh Gak bisa di Itu ya Gak bisa dinaikin ya Jadi ketika Ketika kita pilih macan Itu kita akan tetap Berkelilingnya tuh Pakai kuda guys Jadi macan tuh cuman Sebagai apa ya Kayak jadi Hewan peliharaan Kita ikut Ikut membantu Dalam pertarungan Jadi oke Kita akan pilih macan Bentar Ini serigala juga keren sih Iya disini ada beberapa ability Dimana dia juga bisa Membantu kita untuk Mengembalikan darah Increase attack juga Oke gue akan coba Pakai ini aja kali ya Serigala ya Soalnya kita jarang melihat serigala Oke serigala udah gue pilih Bodyguard setting gak perlu Oke let's go Kita akan masuk ke Battle of Chankshen ya Kita akan coba Lihat istrinya si Menghu Apakah Juga keren Menghu Di video yang sebelumnya Kita lihat Dia tuh lumayan bagus ya Serangannya Oke ini kombo yang biasa ya Kombo defaultnya Kayak gini Satu Dua Tiga Aduh Bentar guys Bentar 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 Gue disini dikroyok Ya itu merupakan kombo biasa Kombo pertama Kayak gitu Wusss Gila Ya kombo pertama tuh Dia dilempar ke atas Dan Dia kayak gitu ya Ada serangan kaki juga Kombo kedua Wusss Wusss Dia ngelempar boomerangnya ya Satu Dua Iya disini tuh Zurong tuh dia Juga bisa Ngelewarin Serang jarak jauh Dikarenakan ya itu Dikarenakan dia pakai Senjata Boomerangnya Oke bentar Bentar Ski tiga dia ngapain Ski tiga Ski tiga dia cuman Ngelewarin ininya Apa serangan kaki Itu dua Tiga Ya oh oke Untuk kombo yang ketiga Cuman kayak gitu ya Cuma dilempar sekali doang Boomerangnya Tapi Diputer-puter Lebih tepatnya Diputer-puter Di sekeliling dia Oke Kayak gitu Bentar nih musuhnya Kok kuat juga ya Oke Hmm Bentar Gue juga pengen liat Ininya Stromrushnya Hmm Aduh Malah udah dibunuh Sama lubu Ya disini tuh Kita harus membantu Si Yuan Shao Yang ada di atas Tapi Gue akan disini dulu Satu Satu Dua Tiga Empat Aduh Bentar Di tempat ini Gue dikroyok Ya uh Satu Dua Tiga Empat Cus Gila Elemen api ya Iya dan disini Ketika kita mengeluarkan Kombo yang keempat Itu bukan hanya Kita ngeluarin Elemen api Melainkan juga Dia akan Meningkatkan Attack powernya Selama beberapa detik ya Tuh Dua Tiga Empat Oke tuh Di tubuhnya ada kayak semacam Efek apinya Tapi kayaknya Cuman aktif Cuman sebentar doang Oke Ini Stromrushnya Kayak gitu ya Oke Sip Yuk Kita akan coba liat musuhnya Wuh Gila Musuhnya tuh mirip Seperti si Apa dong Zuo ya Dia ngelempar Bola api Tapi ini bola apinya Lebih besar ya Soalnya memang Elemen Elemennya Zorong Ini adalah Elemen api Iya Seperti yang kalian liat Disini Kudanya tuh Tetap pake kuda Yang biasa Tapi disini Kita ditemani Sama Serigala Oke Let's go Kita akan bantuin Si Yuan Shao Soalnya disini Dia kan terkena Ini ya Terkena Rock slide Atau jebakan batu Oh iya Di tempat ini Kita akan melawan itu Berarti ya Kita akan ketemu Sama Zhou Yun Soalnya Di tempat ini Zhou Yun tuh Masih jadi bawahannya Gongsun Zhan Dia masih belum bergabung Sama kelompok Shu ya Hmm Oke Kita akan coba Lihat sekarang Bentar Gue akan coba Sekali lagi Musownya Gue pengen coba Musownya yang kedua ya Satu Dua Tiga Empat Aduh Ini ada Batu Batu Menyebalkan Oke Oke nice Lah Zhang Liu Mati dong Gila Lemah banget Di tempat ini Padahal dia lagi Melawan pasukan Biasa Disitu gak ada Officer ya Dia mati dong Kocak Oke safe Disini Kita sudah membantu Si Yuan Shao Dimana Di tempat ini Kita gak bisa Lewat sebelah kiri ya Soalnya Jalannya ditutup Jadi kita terpaksa Harus lewat Bagian Sebelah sini Sebelah tengah Bentar Kita akan coba Praktekin Musownya yang kedua Wuh Dilempar Oke Kayak gitu ya Musownya kedua Dan disini Yang Lucunya adalah Kameranya itu Harus dari bagian Dada ya Memang Koitekmo tuh Dia pinter untuk Memberikan Fan service Kepada para Playernya Harus banget gitu loh Kameranya itu Dari bagian Dada Padahal ada Ada angel Kamera yang lain Tapi mereka Memilih untuk Apa Kameranya itu Dari dada gitu loh Bentar Gue akan coba Sekali lagi Ya kita Diseruntok Ketengah sini Terus Iya Jembatannya Diancurin Terus Tiba-tiba Muncul Ada Ambush Attack Kita Terkena Serang dadakan ya Kita Dibakar juga Di tempat ini Iya tuh kan Kameranya itu loh Kameranya harus Dari Dada ya Why Kenapa gitu loh Tapi gak apa-apa sih Gue Gue sih Merasa Merasa bodo amat ya Gue gak peduli Soalnya Gue seneng Kalau misalkan kameranya Dari situ Wuss Gila Bentar Satu Dua Tiga Empat Lima Wah Keren banget itu Itu combo yang Kelima Itu keren banget guys Satu Dua Tiga Empat Oh yang keempat Dia breakdance ya Dia bisa breakdance Kayak gitu Satu Dua Tiga Empat Bentar 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 Satu Dua Tiga Empat Cus Lincah ya Dia tuh lincah Oke bentar Sekarang kita akan coba Lihat Ini musuh Dari atas Iya cuman kayak gitu Kah Damagenya kurang sakit ya Iya oke Kita udah berhasil Untuk ngalahin Semua itu Semua Ambush unit ya Jadi di tempat ini Kita gak bisa lewat Bagian sebelah kiri Dan juga Sebelah Tengah Jadi kita dipaksa Untuk lewat Sebelah kanan ya Kita gak usah Tungguin si lugu Sama Yuan Shao Kita akan langsung aja Ke kanan Ngalahin beberapa Officer disini Ya kotanya Yuan Shao Tempat ini Apa namanya Sudah Kita ambil alih Jadi Yuan Shao tuh Sangat berterima kasih Soalnya di tempat ini Itu dia dibantu Sama lugu ya Dibantu sama Pasukan lugu Oke bentar Danjing Nah ini nih Zoe Yun ini Yuk Come on Zoe Yun Disini soalnya gue pengen Mengeluarkan Ini ya True Musou ya Kita akan serang Zoe Yun pake True Musou Bentar Bentar Kita akan ajak dia Kesini Biar kena Semuanya Hmm Let's go Wush Oke Iya Untuk dari segi True Musou nya Biasa aja ya Gak ada Gak ada sesuatu yang menarik Dan spesial Dari si Zurong Tapi ya oke lah Gue gak bisa bilang Itu merupakan True Musou yang jelek ya Bagus kok Bagus tapi gak Bagus banget Biasa aja Oke Nah ini nih Ada atasannya si Zoe Yun Yaitu Gongsun Zhan Dia melancarkan Serangan dadakan Dari sebelah kanan Jadi kita harus Hentikan dia Iya So far sih Kalau misalkan Kartet cewek ya Kartet cewek Favorit gue sih Masih Paling the best Adalah si Lu Lingqi Sama satu lagi tuh Adalah si Wang Yuanji ya Itu yang bener-bener Paling the best The best girl The best cewek Tapi kalau Waifu tetep ya Nomor satu Gak ada yang bisa Ngalahin Li Anji Tapi dari kekuatan ya Disini kalau misalkan Gue pengen Menilai dari kekuatan Itu yang paling kuat ya Itu adalah Anaknya Lu Bu Yaitu Lu Lingqi Kita coba Sekali lagi Terus musuhnya Oke nice Gila bisa ditahan Oke Hmm Itu Dua Tiga Empat Lima Oke Come on Kita sudah berhasil Untuk melakukan Pertahanan disini Kita menghentikan Gongsunzan Barusan Yang dimana Mereka bermaksud Untuk nyerang Markas utama kita ya Harusnya tadi Di bawah ada si Zhang Liao Tapi Zhang Liao nya tuh Udah mati duluan Gitu loh Di awal-awal Pertarungan tadi Oke Kita akan kalahin Sisanya ya Ada sisa Officernya Si Zoyun Tadi Ini yang paling Keren tuh Ini guys Apa Combo yang ketiga ya Combo Eh sorry Combo keempat Itu Dua Tiga Empat Dia breakdance Soalnya Tuh Dua Tiga Empat Aduh Iya Tuh Bisa breakdance Dan Dia langsung Akan otomatis Apa Attack nya tuh Meningkat Jadi Apa namanya Setiap jenis Attack Yang keluarin Elemen api Itu juga akan Otomatis Apa Mengaktifkan Ininya Ngeboost Attack nya dia Satu Dua Ya Attack yang pertama Kayaknya juga Bisa digunakan Untuk ini ya Ningkatin Ini ya Ngeboost attack ya Eh bukan Bukan Berarti Berarti Cuman Combo yang Keempat Doang Satu Dua Tiga Empat Cus Tuh Tubuhnya Langsung Akan Kayak gitu ya Ada kayak Semacam Cakra apinya Oke Kita sudah berhasil Untuk ngalahin Semua Officer Di sebelah Kanan Sekarang Kita akan Maju Kedepan Gila Dia Dia jadi Mirip Kayak S Mirip Kayak S Yang ada Di Anime One Quiz Bagus Dia tuh Musownya Bagus Musownya Seran Area Semua Yang jelek Memang Musou yang Dari atas Musou dari atas Itu jelek Nih Gue akan Praktekin lagi Ya cuman Kayak gitu Sih Gede Yang spesial Ini Cus Gila Men Oke Disini Banyak juga Mobile Captain Ya Wah Ini Tempat Ini Sangat Cocok Dipakai Buat Ini Buat Kalian Mungkin Pengen Nikat Level Level Karakter Ini Musuhnya Banyak Juga Oke Let's Go Tanpa Perlu Lama Lama Lagi Kita Selesaikan Pertarungan Ini Kita Kalahkan Si Apa Ini Namanya Rajanya Disini Zhang Yan Oke Zhang Yan Wuss Oke Sip Ya itulah Dia Kita berhasil Untuk Ngalahin Si Zhang Yan Ya Ini Zurong Dia merupakan Karakter yang Bagus Bisa Dibilang Kalau Misalkan Gue Pengen Bandingkan Sama Si Meng Huo Itu Lebih Bagus Si Zurong Dia Gue Suka Sama Model Karakternya Model Karakternya Bagus Tapi Yang Gue Kurang Suka Adalah Rambutnya Terus Kombonya Kombonya Bagus Apalagi Kombonya Yang Keempat Itu Bisa Digunakan Untuk Nengkatin Attack Dia Terus Musownya Musownya Yang Pertama Itu Lemparin Bola Api Tadi Ya Itu Musownya Tadi Dia Ngapain Ya Gue Lupa Musownya Kedua Aduh Gue Lupa Musownya Ngapain Tapi Pokoknya Yang Paling Jelek Adalah Musownya Ketiga Yang Dari Atas Itu Kurang Bagus Jadi Ya Itulah Dia Untuk Review Karakter Si Zurong Oh Ya Untuk True Musownya True Musownya Biasa Aja Gak Ada Yang Spesial Terus Storm Raks Biasa Aja Jadi Seperti Itu Kita Sudah Review Karakter Zurong Terus Meng Huo Zhang Jiao Yuan Shao Dong Zuo Terus Ada Si Sopah Fazeng Terus Zuran Dan Juga Si Yujin Dan Pada Video Berikutnya Kita Masuk Ke Review Karakter Yang Terakhir Yaitu The One And Only Zuo Qi Jadi Mungkin Cukup Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Dan Sampai Bertemu Di Video Berikutnya Goodbye Guys